selamat siang Pak Herwan selamat siang sekali lagi terima kasih Pak atas kerjaan Bapak untuk berbagi inspirasi melalui sesi one to one coaching ini meskipun dibungkus dengan sesi coaching saya yakin nanti pemirsa akan dapat banyak insight dari seorang Pak Herwan mudah-mudahan Pak semoga bermanfaat baik Pak Pak Herwan sebelum kita memulai Bapak berkenan Pak menyampaikan menceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak oke saya mulai dari ini aja ya kehidupan profesional jadi saya ini pada dasarnya akuntan jadi setelah saya lulus kuliah itu pekerjaan pertama saya sebagai auditor yang saya jalani selama 10 tahun di PwC di Jakarta dan juga di Amsterdam kemudian setelah dari PwC saya keluar saya pindah ke sektor komersial di industri mining tepatnya join di Rio Tinto Indonesia sebagai CFO waktu itu dan saya pikir itu mungkin pekerjaan full time saya yang terakhir sebenarnya karena saya cukup betah di sana dan selama 14 tahun saya menjadi CFO sampai Rio Tinto Global memutuskan untuk menutup bisnisnya di Indonesia lewat divestasinya Freeport kemudian setelah itu saya melanjutkan karir saya sebagai seorang managing director sebelumnya di Freeport sempat bantu transisi selama 6 bulan tapi itu hanya sebagai sebuah konsultan lah ya konsultan untuk membantu transisi kemudian saya menjadi managing director di sebuah perusahaan konsultan regional EWR Lloyd mereka kantor pusatnya di Bangkok dan punya business presence di Asia Pasifik di situ saya sempat menjadi MD selama 1 tahun setelah sebelumnya 6 bulan sebagai advisor-nya mereka kemudian karena bisnis tidak begitu kondusif untuk bisnis consulting jadi saya pikir kalau saya stay hanya akan jadi beban dan juga ada beberapa personal reason akhirnya saya mengundurkan diri di akhir Juli nah itu pekerjaan full time saya sih nah di luar dari itu untuk menambah pengalaman pada tahun 2013 itu saya memulai passion saya sebenarnya kan saya suka sekali berbagi ya dan kalau bisa membawa dampak gitu impact buat perusahaan-perusahaan jadi 2013 dengan pengetahuan dan pengalaman saya saya mulai menjajal role baru sebagai komite audit nah yang pertama itu di perusahaan Tower Telco miliknya controlling shareholdersnya Jarum Sarana Menanusantara kemudian 2 tahun kemudian saya bergabung dengan Maybank Indonesia Finance perusahaan multi finance dan Red Planet Indonesia TBK sama untuk posisi komite audit dan 2016 saya mulai masuk ke multi finance industry yang lain untuk IT financing itu dengan Headed Packet Finance Indonesia setelah itu setelah saya mengundurkan diri dari Rio Tinto saya jadi punya kebebasan untuk masuk kembali ke industri tambang nah waktu itu saya menerima tawaran untuk menjadi audit komite di Valet Indonesia TBK which is itu perusahaan tambang kompetitornya Rio Tinto di level global tapi karena udah gak ada konflik jadi saya bisa masuk ke sana dan juga yang terakhir di Good Year Indonesia perusahaan BAN BAN Manufacturing itu tire manufacturing itu perjalanan karir sebagai seorang audit committee dan juga komisaris independent kemudian di luar dari dari kegiatan itu saya punya beberapa misi juga untuk give back ke profession jadi di tahun 2008 ya waktu itu saya mulai dengan IAI Ikatan Akuntan Indonesia membantu mereka sebagai tim implementasi IFRS itu International Financial Reporting Standard yang waktu itu mau kita adopsi ke Indonesia setelah IAI saya membantu CMA Certified Management Accountants untuk membuka branch-nya mereka yang pertama di Indonesia karena saya juga salah satu pemegang CMA sempat di situ jadi presiden untuk satu tahun kemudian setelahnya menjadi Advisory Committee beberapa tahun nah kemudian melanjutkan perjalanan saya ke CPA Australia menjadi anggota dulu kemudian duduk di Advisory Committee dan ditunjuk menjadi Chairman untuk Advisory Committee dan Presiden untuk Indonesia selama tiga tahun dan terakhir di tahun lalu saya turun dari posisi Chairman tapi masih tetap men-support CPA Australia sebagai anggota untuk Advisory Committee nah dengan teman-teman satu profesi saya juga membantu waktu itu untuk menjadi salah satu founder founding member ya dan juga board dari CFO Club Indonesia itu perkumpulan CFO-CFO sekarang jumlahnya sekitar 300 orang CFO dari perusahaan-perusahaan multinasional BUMN dan juga lokal konglomerat itu sih yang bisa saya bagikan Pak Zul untuk perjalanan karir profesional saya luar biasa ya Pak dua stream karir plus satu kegiatan yang menciptakan dampak ya Pak iya dan dampaknya itu terkait juga dengan penguatan profesi bagi tadi ada akuntan ada finance siapa ya bicara FRS ya Pak dengan perjalanan karir yang saya bilang wow gitu ya apa yang Bapak bisa ceritakan tentang makna semua itu bagi seorang Pak Herwan kalau untuk maknanya saya ini melihat itu satu proses belajar ya belajar yang tidak ada putusnya gitu jadi lewat perjalanan selama 25 tahun itu saya berpikir banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari mulai yang level teknis sampai dengan strategik maupun bagaimana saya menjadi seorang profesional yang kompeten dan kemudian bisa create impact yang lebih besar gitu untuk community satu hal yang saya lupa menyebutkan tadi akhirnya setelah perjalanan waktu selama seperempat abad itu ya akhirnya saya memutuskan setelah juga give back ke profesi saya sendiri profesi accountants itu saya pikir mungkin waktunya juga untuk terjun ke sesuatu yang dunia sosial lah dunia sosial yang sebenarnya nggak mesti berkaitan sama profesi saya tapi disitu benar-benar ya dengan keahlian saya saya membagikan ilmu dan wisdom yang saya dapat dari pengalaman saya which is dengan bergabung dengan Yayasan Benih Baik Indonesia sebagai penasehatnya mereka Yayasan Benih Baik itu didirikan oleh Pak Andi Noya beserta Bu Anggir dan Pak Firdaus dua rekannya dan saya disitu membantu mereka sejak bulan Maret tahun ini itu sih nah jadi saya melihat bahwa ya kalau makna itu selama 25 tahun tahun saya banyak mendapatkan sesuatu menimba ilmu sekarang waktunya juga mungkin menjadi bermanfaat buat orang lain gitu Pak purpose-nya luar biasa sebelum kita masuk ke sesi coaching ya Pak so dengan semua itu dengan makna yang Bapak sampaikan tadi what's next for you Pak what next itu sebenarnya saya kan setelah memutuskan untuk setelah saya selesai di EW Lloyd full time role saya itu saya berpikir keras apakah saya harus kembali lagi ke profesi saya sebagai seorang CFO gitu ya yang kerja full time dimana saya mengabdikan waktu saya untuk satu perusahaan atau mungkin jadi entrepreneur atau mungkin memberi inspirasi ke orang lain lewat role independent saya gitu akhirnya dengan perlambatan ekonomi yang terjadi sekarang juga karena pandemi saya berpikir mungkin saya akan memutuskan untuk melanjutkan saja apa yang sudah saya bina karena waktu itu memang saya punya rencana lebih awal untuk mungkin katakanlah semi semi retirement gitu ya gak totally pensiun tapi maksudnya pensiun dari full time tapi maksudnya tetap bisa berkarya sebagai seorang profesional independent gitu karena saya melihat dengan cara seperti itu saya lebih bisa berbagi ke lebih banyak pihak banyak stakeholder inside of saya dikuasai istilahnya 100% oleh satu orang employer saya yang tidak mengizinkan saya untuk melakukan hal di luar company karena mungkin akan create konflik juga dan memaksa saya stay di situ nah jadi next buat saya itu adalah lewat apa yang saya lakukan saya ingin sih bisa create impact untuk orang-orang yang mungkin bisa me-utilize knowledge dan experience seorang herwan gitu ya untuk kepentingannya mereka untuk mereka grow sustainably dan tentunya saya berharap lewat itu bisa jadi inspirasi juga dan ingin sekali kalau misalnya bisa sektor-sektor yang saya akan pilih itu adalah sektor-sektor itu yang punya dampak terhadap sustainability jadi itu yang saya pilih sih jadi ke depannya mungkin kita ngomong soal lingkungan saya belajar anak-anak saya juga kita perlu peduli terhadap lingkungan misalnya terhadap gender equality terus pengatasan pengatasan kemiskinan dan hal-hal lain yang punya impact jadi gak hanya melulu di sektor komersial jadi kalau bisa melakukan seperti itu itu jadi next goal-nya saya sih baik luar biasa Pak Herwan kita akan memulai Pak saya sih mohon izin sekedar introduction action saja bahwa ini buat kepentingan para pendengar juga coaching adalah sebuah proses dialog Pak antara seorang coach yaitu saya dan Bapak sebagai seorang coach peran saya hanya bertanya nih Pak jadi enak nih perkerjaan saya bagian Bapak yang menjawab dalam waktu lebih kurang 45-60 menit ke depan tergantung nanti dinamikanya dan kalau agak lebih-lebih sedikit bagaimana kita lihat nanti saja dan untuk proses coaching ini saya menggunakan kode etik yang dikembangkan oleh ICF Pak International Coach Federation dan salah satunya sebetulnya bahwa sebuah proses coaching adalah sebuah proses yang konfidensial hanya antara coach dan coachingnya saja namun karena tujuan utama sesi ini adalah memberikan inspirasi bagi banyak pihak maka sesi ini direkam untuk disiarkan untuk itu saya perlu minta izin Bapak secara verbal apakah Bapak berkenan iya berkenan Pak terima kasih Pak terima kasih sama-sama dan untuk menjalankan sesi coaching ini saya menggunakan framework I-Transform yang saya kembangkan sendiri itu sebenarnya sebuah struktur proses berpikir Pak tahapan-tahapan pertanyaan dan jawaban dari Bapak baik Pak kita akan mulai sesi yang bagian pertama terima kasih terima kasih selamat menikmati